Intro Jadi waktu saya dengar bahwa olah Ramlan ini datang dari keluarga besar Aku sempet kaget ternyata datang dari 11 bersaudara Yes, dan aku anak tengah Kamu anak tengah, jadi atas banyak, bawahnya banyak Itu 11 bersaudara jadi rame terus ya rumah Cukup rame sih, cukup Jadi kalau mau dinner aja itu ya cukup lama juga bakal penungguin ya Anak-anaknya sudah Kumpul-kumpulnya gitu ya Satu masih disana, satu disini Belum lagi kan kebanyakan cewek, jadi ya dandan dulu, ini dulu segala macem Kebanyakan cewek, ceweknya jadi berberapa? 8? 8 8 cewek, cowoknya 3 8 cewek itu kalian kompak banget atau sering ribut gak sih waktu kecil? Kompak-kompak enggak sih sama aja lah namanya adik kakak ya pasti ada ributnya cuman semuanya bisa diatasin gitu Jadi saya punya adik cewek satu ya bedanya 3 tahun, waktu kecil sih ributnya sering tapi sekarang kita malah deket banget setelah semakin dewasa pasti makin kompak dong dan seneng ya punya saudara cewek-ceweknya kayak punya sahabat yang selalu ada gitu kan? Bener-bener banget Yang selalu ketemu, oke Kan Sarah cuman berdua adik doang ya? Aku berdua sama ada satu kakakku, jadi kita bertiga, makanya kita ada tiga saudara, aku denger kamu dari sebelah begini, hah rame banget rumahnya Saya mau undang gak sebelah-sebelahnya gak bisa semuanya datang kesini ya, yang datang ada Cinta, Cynthia dan Jelita, sini dong Hai, kece-kece semuanya apa kabar Baik Oh udah bawa ini aja, oke nanti kita bahas gitu ya Aduh ini dengan crownnya Crownnya, ini crownnya beratnya Jelita Agak berat sih Hah? Agak berat sesuai badannya Iya, aku di rumah punya nih beberapa yang kayak gini juga, kita bisa tuker-tuker loh nanti Boleh, boleh Cuman yang di rumah aku tulisnya happy birthday beli di supermarket Dari kertas gitu Apa kabar bertiga? Bye Kece-kece banget ya Kita kasih tepuk tangan dulu buat keluarga yang kece-kece banget ini Aku pengen tau, waktu kecil kalau berantem soal apa biasanya kalau cewek-cewek ini? Yang mana yang dijawab? Yang mana yang dijawab? Siapa aja dijawab? Sweet deh, oh iya Tuh saking banyaknya, ini baru empat aja udah bingung yang dijawab, mana apalagi sebelah Siapa ngomong duluan? Siapa ngomong duluan? Cynthia aja, Cynthia deh Oke, Cynthia Paling sering, kenapa ya, rebutan baju Paling sering rebutan baju Rebutan tempat duduk pas sekolah Pas sekolah ya kan? Kalau aku, berantem sekolah itu rame-rame dulu Di dalam mobil, dalam mobil itu yang rebutan yang mau duduk di depan Biasanya tapi jelita yang kasihnya si kalah terus, dia duduk di belakang akhirnya Kamu selalu ngalah, oke Kita saking banyak Dulu soalnya jelita tidak sebesar ini ya Jadi dia masih bisa dibully gitu kan? Tapi gak berarti sekarang kamu yang jadi bully kan? Enggak dong Karena aku berantem sama Mbak Ola dulu aku tuh hobi banget pake bando Bukan berantem dimarahin kan? Oh iya dimarahin Hobi banget pake bando terus Pake bando yang gak mau dilepas kapanpun itu Aku tarik, aku jambat Ditarik sama Kenapa biarin anji dia pake bando? Eh dia gak mau mandi Gak mandi, mandi Gak mau dicopot Memang kenapa kalau mandi pake bando? Masa mandi pake bando? Aku tarik Jadi tuh sampe foto keluarga juga dia pake Pake bando Gak mau dicopot Dan sekarang dia pake makhluk Berarti dari kecil kamu udah tiga pilih bahwa suatu saat aku akan menggunakan suatu yang spesial di kepala aku gitu kan? Yang paling galak siapa? Ding 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 Galak atau bully? Dua-duanya Oke cuma ngasih-ngasih boleh curhat deh Mulai dari cinta dulu curhat kamu waktu kecil pernah diapain aja sama kakak Ola ini? Mbak Ola itu selalu ngajarin aku jadi perempuan yang kuat Oke, dengan cara? Jadi kadang aku dengan cara pokoknya dia ngasih taunya gak boleh cepet nangis gitu Tapi pernah satu hari gak boleh nangis gitu Nangis, nangis, nangis Kenapa? Kenapa ya waktu itu ya? Kamu pengen nangis kenapa? Gara-gara apa gitu pokoknya? Gara-gara apa ya? Gara lupa Gitu lah pokoknya aku lupa juga gara-gara apa Gak boleh nangis, gak boleh nangis gitu Aku tahan-tahan Ngapain nangis? Bikin malu aja gitu Maka ini ya Dia nyibakin rambutnya gak cepet Gitu banget sih gak Gitu-gitu banget Kalo kamu inget pernah diapain sama dia? Lebih sering komentar kayak, kalo aku tuh sukanya tuh gayanya simpel sebenernya Cukanya pake teplek Bajunya santai gak dandan gitu Tapi kalo setiap ketemu di mall Ada mola Aduh Ada mola ya? Yaudah deh mendingan gak ketemu gitu Gitu Oh diginiin? Iya 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 Gue pun gak punya sepatu teplek yang pake hak Teplek yang pake hak Gak digituin? Digituin gak? Digituin jadi menurut Kok pake teplek sih? Gitu Gak sih aku lebih Eh tidak boleh pembelaan Gak boleh pembelaan Gak ada pembelaan Gak ada pembelaan Jadi harus selalu hits Oh harus selalu itu Megang Harus selalu holding gitu kan Oh tapi gak apa-apa dong Akhirnya kan jadi bagus untuk diri sendiri juga kan Iya Jadi diingetin gitu Kalo rambut juga diiniin gak? Rambutnya Iya Kalo udah dateng misalnya mau acara gitu udah oke tetep kurang-kurang sini-sini Gak usah gitu Gak usah gitu Sebelumnya kesini aja Oh ya kan tadi dia udah deg-degan mau pake baju apa aku liat Aduh tuh tertek Oh udah deg-degan gitu Udah deg-degan gitu Udah deg-degan Udah deg-degan? Iya oke oke Kita semua nge-degan kayak gini Gimana? Semuanya? Oh gini ke dia? Sebelum dikomplein sama dia kan kita tanya duluan Oh tanya dulu daripada dikritik langsung ya Oh ternyata dibalik senyummu itu ya Lipstick dibalik ini Lah kan buat kebaikan semua Gak masalah betul-betul Iya dong Maksudnya kan sebagai wanita harus cantik Gimana aku masuk ke keluarga Aku tiba-tiba lahir jadi keluarga mereka ya Pasti tiap hari Oh paling sering kali ya udah Atas bawah gak meci Kalau kamu tadi kamu kenapa bisik-bisik? Ada apa waktu masa kecil yang paling kamu inget? Tadi udah mulai bisik-bisik tuh jelita mencinta Silahkan Diseret sama dulu Diseret? Suruh mandi Gara-gara pake bando itu? Enggak Umur berapa jelita? Umur berapa waktu itu ya banget Suruh mandi ya kan? Lupa itu Kamu tuh gak mau mandi kenapa sih? Dia memang gak suka mandi Bayangin seminggu-seminggu sekali Masa seminggu sekali mandi? Enggak Bilang-bilang Enggak Yang sama gitu ya Udah masuk ke dunia entertainment Sebagai seseorang yang Aku seret-seret Gitu Bukan yang Jadi gak kayak waktu mandi diseret-seret ya Enggak maksudnya Kayak misalnya aku ajak-ajak maksudnya gitu Tapi mereka punya Usaha sendiri Usaha dan kemampuan sendiri itu sih yang Akhirnya mereka nanti appreciate gitu Dengan apa yang mereka dapat gitu Itu Jadi gini kesimpulannya ya Jadi kakak itu ya Seperti saya juga kakak daripada adek Fitri gitu ya Kadang-kadang adek bilang kamu galak kamu ini Tapi kan sesungguhnya dalam hati kecil kita Kita itu hanya ingin yang terbaik untuk adik-adik kan Oh iya Oh iya Kita bangga kita gitu ya Oh iya Aku pengen liat kalian berempat kalo begitu seperti apa Masih kece gak? Masih kece ternyata Aku pengen tau sekarang masing-masing Ola sekarang kamu Lagi planning mau punya anak lagi Tapi kamu bawain acara masih Wah acara beberapa ada Tapi ada infotainment juga Terus ada acara sketsa juga gitu Cuman maksudnya Masih tapi ada yang dikurangin ya Iya waktunya tidak sehebo dulu gitu Ya karena sekarang juga mesti dampingin suami juga kan Betul Semuanya sendiri Semuanya sendiri Visus-visus kayak kayak abis ngelahirin baby gitu ya Yes Berapa lama proses pembuatan kamu kalo semuanya bikin sendiri? Remove Sampai selesai mixing mastering itu setahun 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 long ya Kalo diminta untuk mendeskripsikan album ini Dengan satu kata apa? Dengan satu kata? Selain judulnya disitu ya? Oh selain judulnya Album ini Satu kata Satu kalimat boleh deh Satu kalimat Ya Terus musik aku seperti itu Terus aku concern sama anak-anak muda Karena aku udah punya anak Jadi banyak kan liriknya motivasi Banyak liriknya motivasi Jadi kita bukan cuma bersenang-senang dengan lagu yang kiri disco Tapi ada makna yang lebih dalam disitu Ih hebat banget Satu hal sih Ada Di lirik lagu Ratu yang aku suka itu Oh tentang perempuan itu Tentang perempuan Ini Album pertama Jadi hitungannya album The Next One Album kedua berarti ya sendiri ya Oke Kalo Nah kamu sekarang Cynthia Kamu lagi sibuk apa? Seni peran masih ya? Shooting masih? Masih Cuman aku Yang utama buat aku clothing line Oh kita boleh tuh disponsor Boleh banget Boleh ya Aku ada butik di Kalimantan Aku jauh kalo harus kena Kalimantan ya Karena aku stay di Jakarta Aku coba untuk online Oh coba Jadi kita bisa dapetin di online Ada website-nya Apa kalo bisa ke online website-nya? www.ccollection.cc Ccollection is Ccollection.cc .cc Oke nanti aku cek ya Dan kita tunggu sponsor baju ya Untuk dia juga deh boleh gak Soalnya dia cuma pake baju dalam aja nih Dibikinin khusus nanti Dibikinin khusus Kalo kamu Jelita sekarang Setelah mendapatkan penghargaan Miss Big Indonesia 2014 Ini apa nih ke depannya? Masih Aku kan selain Miss Big 2018 Juga duta badak ya Jadi Lebih ke kayak campaign Save the Reno Oke jadi untuk pelestarian ya Memang apa keadaan badak-badak di Indonesia sekarang ini tinggal? Sudah sangat minim ya Sudah sangat minim ya Sudah sangat minim kayak badak di Jawa Itu sisa empat puluhan kalo gak salah deh Jadi pokoknya Banyak yang ngambil culaknya aja dalam keadaan mereka masih hidup Jadi mereka masih hidup badak tapi ini udah bolong Kalau misalnya Dan itu culaknya tuh diambil untuk apa? Untuk aksesoris Ya dijual Bisa jadi obat Biasanya obat ya Obat Cina Terus ada juga aksesoris Yang ditaruh di meja-meja lebih kayak gitu Oke tapi kan sebetulnya kalo kita bicara soal obat Untuk kesehatan itu masih banyak Abang-abang lain Jangan mengambil dari hal-hal yang sudah mau punah Tapi apa yang terjadi di dunia ini, di bumi ini Kalo sampe badak-badak gak ada? Pasti mengganggu ekosistem kita dong Pasti kan saling berkaitan Semuanya berkaitan ya Jadi yang sudah dilaksanakan sekarang sebagai duta badak ini Apakah kamu sudah travel-travel ke tempat-tempat Atau ke sekolah-sekolah? Belum sih kalo ke sekolah Salah satunya aku udah datang ke Universitas Syahid Oke Baru saat itu doang Terus nanti next insya Allah Aku ke tempat badaknya langsung di Lampung di Wai Kambas Oh langsung kesitu Langsung kesana Semoga tugas kamu bisa terlaksanakan yang baik ya Orang-orang semakin aware bahwa Hanya untuk ngambil sulanya itu ada satu badak yang harus menderita Bayangin kalo misalnya di dunia ini percaya bahwa hidung manusia itu bisa untuk obat Kalian jalan-jalan tanpa hidung Masih hidung tapi hidungnya udah diambil Iya bener It's not nice Right? Yes How if kalo aku bawain acara kayak begini So please Kita kan gak tau di dunia badak dia juga jadi pembawa acara mungkin si badak itu Terus dia gak ada gitu tadi ya Bukan hidungnya tapi culanya kan kasian ya Oke terima kasih untuk kalian berempat sudah hadir disini Gak mau Gak mau ah Oh nah aku kasih gitu ya Aku kasih ya Aku kasih ya Aku tuh dancer Aku tuh dancer 12345 12345 12345 12345 Yeah I'ma be a rockstar I'ma be a rockstar Cause I'ma be a rockstar I'ma be a rockstar Right now Right now is it time where I shut it down My life, my rules, my world, my juice I'ma make you come around like a silly clown Cause I'm fly like Bruce All you haters better recognize the skills Cause I'm down to party and I pay the bills Not to mention all the kills when I'm on the mic cause I keep it reals So you better bow down right now Ain't no worry gon stop right now You should learn I'm a beast by now Cinta asli gon blow like blau Banyak yang bilang aku tak bisa Ada juga yang bilang terlalu tua Kalau mereka bilang kamu tak bisa Tunjukkan buktikan and say Hidup ini cuma datang sekali Kamu mati juga cuma sekali Apa yang berarti bagi dirimu Kejar dan rai Jangan kau ragu Lalu kemudian ada lagi yang Misalnya menulis angka romani gitu gitu ya Perolehan suaranya tiga kan Garis satu, satu, satu gitu ya Kan seharusnya tiga Iya Ini ditulisnya seratus tiga belah Jadi seratus Oh ya Allah seratus sebelah Rockstar Rockstar Who made the most And that's just me If you like that The most